Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video kali ini, di konten outdoor gear review Saya akan mereview ya, pastinya nanti akan unboxing dan review outdoor gear baru atau camping gear baru saya ini Ini adalah kompor dan cooker setnya Dari brand Soto Ini adalah Soto Fusion Track plus cooker set Jadi ini ada kompornya Kompornya itu Fusion Track ya, tipe-nya Dan dapat dengan cooker ya, atau alat masak ya Seperti wajan gitu ya, satu set seperti ini Ya Soto itu brand asal Jepang ya Yang namanya Soto itu Sing Fuji Werner ya Brand asal Jepang Dan kebanyakan produk-produk brand Soto tersebut Lebih ke produk perkomporan ya Lightweight stove atau kompor yang ringan buat kegiatan outdoor ya, khususnya Ya seperti buat camping, hiking, trekking dan lain sebagainya Dan memang spesialis brand outdoor ya, brand khususnya di perkomporan dan cooker set lain sebagainya Jadi untuk brand Soto ini, gak usah diraguin lagi sih, emang dari quality-nya ya, kualitasnya dan Ya kualitas produknya pastinya, kompornya itu udah the best banget loh pokoknya Ini salah satu brand kompor asal Jepang yang sangat terbaik ya, yang terbaik menurut saya Dan kebanyakan produknya itu made in Japan ya, dan dia ada sebagain sih yang beberapa buatan luar Tapi kebanyakan dari produk Soto itu made in Japan Ya nanti pastinya setelah saya unboxing dan review ya, karena ini kompor Setelah saya akan coba boil test ya, test seberapa cepat ya, kompor fusion trek ini bisa mendidihkan air Dan sekalian buat pengetesannya, saya juga pakai cooker atau cooker set ya, atau wajannya ini ya, dari Soto juga Langsung aja saya mulai unboxing dan review Soto Fusion Trek Cooker Set ini Jadi seperti ini, packaging atau dus dari Soto Fusion Trek Cooker Set ya Ini dusnya double ya, jadi ada dus dari kompornya, ada dus tersendiri ya Ini Soto Fusion Treknya, dan ini cookwarenya ya, atau wajannya gitu Dan disatuin dengan packaging dulu satu set seperti ini Jadi ini ada Fusion Treknya ya, dengan gas canister dan cooker setnya Jadi seperti ini model kompornya, Soto Fusion Trek Yang menggunakan gas canister sebagai bahan bakarnya Ini yang didapat ya, ini ada beberapa piece, beberapa bagian dalam cooker setnya itu yang didapat Yang pasti dapat kompornya ya, Fusion Treknya Ini ada thermal disc, lid penutupnya, ada wajannya ya, atau cookernya itu tersebut Dan ini ada case dari buat keseluruhannya, cooker setnya Ada lifternya, atau buat ini ya, ngangkat cookernya, dan ada case buat lifternya Jadi ini yang didapat, satu set, cooker set, Fusion Trek, cooker set ini ya Ini fungsi dan kegunaan dari cooker setnya ya Bisa jadi, ini tutupnya atau lid dari cooker setnya itu bisa jadi alas potong ya Cutting board disini, tulis bacaannya Ini sebagai penyaring air gitu ya, biar airnya bisa keluar Jadi multifungsi sih ini lid atau penutup si cooker setnya Ini alas buat gas kanister ya, biar lebih stabil Ini bisa jadi tongs, si handlenya, dan ya itu tadi ya, lifternya Bisa buat ngangkat si cookernya Jadi seperti ini aja sih, keterangan di deskripsinya ya Oh iya, dan bahannya itu ya, buat cookernya itu aluminium dengan anodice ya Anodice itu seperti bahan teflon gitu ya, jadi anti lengket lah Jadi bener-bener kualitasnya bagus sih, pastinya buat masak pun oke banget sih ini ya Soto Fusion Trek Cooker Set Ini langsungnya saya buka Saya unboxing, apa aja yang didapat ya Yang ini tadi ya, ada kompornya atau stufnya Soto Fusion Trek SOD331 Seperti ini Dan satu lagi yang didapat itu Ini adalah cooker setnya Soto, small cooker set ya Jadi untuk cooker seperti ini ada dua size dari sotonya Satu lagi yang large Tapi untuk pembelian satu set dengan kompor Fusion Trek ini Ini dapatnya yang small Tapi ini cukup sih ya, yang small ini buat satu atau dua orang atau tiga pun masih oke Makanya saya pilih beli Fusion Trek ini Dengan small cooker set seperti ini ya Ya jadi itu aja sih yang didapat ya Di packagingnya Jadi ada dua produk dari soto ini yang didapat Untuk unboxing Pertama saya akan review Soto small cooker set ini dulu ya Jadi apa aja sih yang didapat bagian-bagiannya ya Dari soto small cooker set ini ya Ya seperti ini Soto small cooker set Itu ada bagiannya ada handle gitu ya Buat pegangan gitu Ya ini fungsinya sebenarnya sebagai Wadah buat makan juga bisa ya Nah jadi seperti ini tangan saya Jadi ini buat menggenggam pun ya Pada saat mau makan ini sangat nyaman sih ya Karena ada pegangannya seperti ini Dan saya buka apa aja sih yang didapat tadi ya Sesuai deskripsinya ya Ya ini tuh thermal disc Ya ini tuh fungsinya sebagai Bisa disebut tahan panas gitu ya Jadi ini bisa Ya sedikit lebih mengawetkan Makanan yang panas ya Biar lebih hangat gitu Jadi panas atau hangatnya tuh awet Dengan ditutupin lid seperti ini ya Di bagiannya Di dalamnya tuh udah ada makanan yang panas atau yang hangat ya Jadi ini mempengaruhi Biar lebih awet aja sih Makanan panasnya yang ada di dalam Cooker set ini ya Selanjutnya ini tadi ya Lidnya Lid dari soto cooker ini Ini lidnya ada handle nya seperti ini Dan yang tadi ya saya jelasin Ini banyak fungsinya Sebagai alas potong pastinya Sebagai stabilizer canister ya Ini kanister nya bisa yang small Bisa yang Yang 105 gram Dan ini yang 250 gram Jadi Yang Besarnya Jadi ini sebagai stabilizer gini nih Jadi kalau ini di tanah Atau di Ya di rumput gitu lah Ini bisa menjadi Lebih stabil gitu ya Ketika dipakai buat masak Terus selanjutnya ini yang didapat Ini Case nya gitu Lifter case nya ya Ini bahannya seperti handuk gitu ya Eh apa ya bahan kain gitu Ini bisa jadi Lap juga ya Lap buat membersihkan Wadah wajan Cooker nya ini Dan ya sekalian fungsinya buat Si case si lifter nya ini Ini lifter nya Bahannya itu aluminium ya Ini bisa jadi tong Bisa jadi lifter atau Buat ini ya Pengait Ini wajan nya gini Itu fungsinya Ini case nya Case nya juga multifungsi Bisa jadi case Bisa jadi buat Handuk buat ngebersihin Cooker set nya ya Setelah mau Setelah beres masak gitu Dan ini Yang utama ya Cooker set nya Cooker set nya Bahan aluminium Dengan anodice Seperti ini Cooker set dari Soto Ini ukurannya tuh Small ya Kecil Karena tadi udah saya jelasin Nah dia Buat cookernya ini Ada dua Size Yang ini yang kecil Dan ada lagi yang paling besar Karena satu set dengan Comfort jadi dapat yang kecil Seperti ini Dan ini Sepertinya masuk ya Comfort nya di dalam Ini diletakkan Ini cocok banget sih Buat solo atau Ya dua atau tiga orang Mungkin masih bisa ya Masih worth it Untuk diameternya Soto Cooker ini di Diameter luarnya Di 16 cm Kalau diameter Dalamnya itu Di 15 Kurang lebih Sekitar 15 cm Si diameter Dalamnya Luarnya 16 cm Dan untuk beratnya Soto Small Cooker Ini di 46 gram Dan yang terakhir Ini adalah Soto Small cooker Case nya Di sini tuh ada Bagian seperti Aluminum foil Gitu ya Thermal gitu Dan ini juga Lumayan ngaruh ya Buat Anti panas Pastinya Dan Biar bisa Sedikit lah Bikin Mengawetkan makanan Ya Biar panasnya Lebih awet Sama sih Seperti bahan Thermal ini Jadi letakin Empat kanan Setelah Beres masak Ini aman ya Jadi gak akan terbakar Ya karena Anti panas Bahan Sepacam Aluminum foil ini Nah ini Kelebihan Tadi ada Semacam Pegangan gitu ya Di bagian bawahnya Gini Nah ini tuh Kalau misalnya Mau makan ya Makanan yang masih Hangat Ini bisa dikencangin lagi sih Jadi sebagai Handle Ya buat Alas buat makan ya Ini mas Bisa makan Pake gini ya Jadi selain fungsinya Sebagai case Bisa juga sebagai Alas buat makan ya Ini keren sih Ini alas handle Buat pegangan Seperti makan Seperti ini ya Ini Keren aja sih Karena ini Gak ada handle Jadi Case dengan yang Handle seperti ini Sangat kebantu banget ya Saat mau makan gitu Jadi seperti itu Fungsinya Selanjutnya Ini adalah Soto Fusion Track SOD331 Micro Regulator Stoof Nihongse ya Buatan Jepang Made in Japan Dan seperti ini Dus atau packagingnya Sangat compact ya Untuk jenis Soto Fusion ini Ada dua tipe ya Yang saya review ini Tipe Fusion Track SOD331 SOD331 Ini tuh kompor Yang menggunakan gas Kanister Gas kanister Seperti ini Hanya untuk gas kanister Seperti ini ya Dan Satu lagi Ada Soto Fusion aja ya Namanya Yaitu Kompor yang menggunakan Gas Kaleng Atau gas CB gas Seperti ini Jadi ada dua Tipe ya Soto Ngebikin Dengan nama yang sama Ada nama Fusionnya Cuman mungkin Yang satu lagi tuh Lebih cocok buat Kegiatan Camping juga sih ya Camping ceria Hiking Tidak kayak gitu Tapi Spesial buat Fusion Track ini Dia produknya Lebih compact Dan lebih ringan aja sih Dan untuk Beratnya itu Di 182 gram ya Jadi Lumayan Ringan Ya masuk Lightweight ya Ya Dan langsung aja Saya buka Unboxing Soto Fusion Track SOD331 Itu ini Apa aja sih Yang didapat ya Nah Pastinya ini Yang pertama Ada Buku petunjuknya Pasti karena ini Made in Japan Pastinya ini Berbahasa Jepang semua ya Nihongo Jadi ini Buku petunjuknya Terus Ini dia Unitnya Oh ini ada Case-nya dulu ya Case-nya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Case-nya Ini sama sih Dengan bahan Case-kain yang Windmaster Ini Nggak tahu saya Beratnya berapa Nanti saya akan Timbang ya Beratnya berapa Dan ini dia Soto SOD331 Atau Soto Fusion Track Dapat selang Seperti ini ya Ini selangnya Atau kabel ini Lumayan ringan ya Saya pikir Bakal berat Dan ini Lumayan lentur Jadi saat Di packing pun Ini gampang gitu ya Ngelilit Seperti ininya Ini tinggal Dikini Seperti ini Kalau mau Di packing Tinggal masukin Aja Ininya Dapat apa-apa lagi Jadi berapa Total berat Case Dengan Kompor Soto Fusion Track Beratnya Di 192,7 gram Untuk case Nya aja Berapakah Beratnya Untuk case Nya aja Beratnya Di 12,1 gram Kalau Untuk kompor Soto Fusion Track Ini Di 180,7 gram Dari ujung Kabel-kabel Ini Bisa sampai 20 Kurang lebih Di 25 cm Jaraknya Dari ujung Kabel ini Sampai ke ujung Yang ini Jadi lumayan Panjang juga Dan ini ya Buat Letakin Gas Kanister Seperti ini Ini setiap Stove Biasanya ada label Seperti ini ya Sing Fuji Burner Seperti ini ya Ketika sudah Dibuka semua Stove supportnya Atau kaki-kakinya Ini ada Tiga kaki-kaki Ini Lumayan Saya bilang Lebih stabil Karena ini juga Ada beberapa Bagian yang bisa Bagus Menempel Di tanah Untuk Diameter Stove Itu di 6 cm Di 6 cm Kalau jarak Antara Stove supportnya Ini Ini di sekitar 16 cm Kalau jarak ini Ini tadi ya 6 cm Jadi Masih bisa Dipakai Buat Masak Apapun ya Pakai pot Pakai Sierra cup Atau pakai Wajan Atau Bowl Atau Cooker set Seperti tadi Juga Cocok banget ya Tingginya Ini di Ini tinggi Sampai Ujungnya Ini ya Itu di 9,5 cm Jadi Seperti ini Kompornya Soto Fusion Track SOD 331 Untuk Pemakaiannya Menggunakan Gas Kanister Seperti ini Ya Dengan diameter Kompor yang 6 cm Seperti ini Ya Masih Cocok Digunain Buat Masak Air Atau masak Apapun Di Sierra Cup Ini Sierra Cup Diameternya Diameternya Di 6,5 cm Atau 7,7 cm 7,5 cm Masih Bisa Masih Cocok Sierra Cup Dari Soto Ini Asal Tidak Kurang Dari 6 cm Masih Oke Kena Dengan Kaki Kaki Atau Stuff Support Soto Dari Soto Fusion Trek Ini Yang Diameternya Di 7,5 cm Ini Pot Dari Stanley Pastinya Masih Oke Masih Cocok Digunain Di Kompor Fusion Trek Ini Dan Yang Tadi Soto Cooker Set Yang Small Juga Pastinya Masih Cocok Banget Karena Size Yang Lebar Kanister Support Ini Diameternya Di 14 cm Menurut saya Kompor ini Cocoknya Buat Masak Besar Karena Buat Apinya Sendiri Ada Di Pinggir Bagian Ini Dan Lubangnya Banyak Jadi Apinya Lumayan Besar Menurut saya Jadi Cocoknya Memang Buat Model Ini Wajan Seperti Ini Yang Di Atas 10 cm Diameter Wajan Atau Cookernya Tersebut Jadi Buat Masak Masak Besar Pun Kompor Ini Sangat Mumpuni Sangat Direkomendasi Karena Bisa Buat Masak Banyak Dan Kelebihan Api Yang Melebar Pinggir Seperti Ini Apinya Itu Lebih Merata Otomatis Ke bagian Pinggir Pinggir Ini Jadi Lebih Cepat Masak Dibanding Dengan Api Yang Fokus Di Tengah Kalau Masaknya Pake Yang Besar Diameter Wajannya Tersebut Jadi Ada Kelebihannya Api Yang Ada Di Pinggir Ini Otomatis Apinya Lebih Melebar Dan Buat Masak Dengan Peralatan Yang Wajan Seperti Ini Itu Bisa Lebih Cepat Memasak Lebih Yang Model Pot Atau Yang Kecil Seperti Ini Yang Diameternya Kurang Dari 10 cm Jadi Apinya Pun Lebih Maksimal Keluarnya Untuk Wajan Atau Cooker Set Seperti Ini Yang Diameternya Di Packing Masih Muat Di Soto Cooker Set Small Ini Termasuk Gas Kanister Yang 105 Gram Dari Soto Triple Mix Ini Pas Pasan Banget Harus Dipaksa Dikit Untuk Lifter Nya Juga Masih Muat Seperti Ini Untuk Pilter Saran Saya Bawa Pake Dimasukin Casenya Juga Biar Takut Tergores Karena Sayang Sekali Kalau Sampai Tergores Anodize Aluminium Ya Seperti Ini Ini Saya Masukin Soto Light Micro Terce Sekalian Ini Sama Sport Dari Soto Juga Ini Yang Folding Sport Masih Muat Kalau Misalnya Berdua Tinggal Tambahin Ini Masih Muat Satu Lagi Sport Pas 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 Kalau Dimasukin Dengan Gas Kanister Yang 110 105 Gram Ini Tinggal Di Tapi Karena Ini Ada Case Si Cooker Ini Bisa Aja Si Nah Seperti Ini Masih Bisa Ya Ini Ditambah Thermal Disc Masih Bisa Jadi Sudah Satu Set Ada Ditambah Gas Kanister Soto Yang 105 Gram Ditambah Tadi Ada Spork Dan Ada Lighternya Jadi Sudah Satu Set Alat Masak Komplit Dengan Bahan Bakar Dan Alat Makannya Seperti Ada Sport Dan Saya Mau Coba Timbang Total Berat Cooker Set Soto Ini Dengan Soto Kompor Fusen Track Jadi Cooker Set Ini Satu Set Di 698 Gram Berat Total Berat Tadi Sudah Termasuk Yang Saya Lihatkan Tadi Untuk Bahan Bakar Kanister Itu Masih Baru Jadi Masih 105 Gram Berat Dan Sekarang Saya Mau Pengetesan Mau Menghidupkan Seperti Apa Api Dari Soto Fusion Track Ini Pertama Knop Yang Dulu Dion Sampai Ada Suara Keluargas Dari Kompor Ini Sudah Nala Mungkin Nggak Kurang Kelihatan Seperti Itu Apinya Dan Ini Api Yang Paling Besarnya Saya Coba Matikan Lampu Aja Ya Sudah Saya Matikan Lampunya Dan Gelap Seperti Ini Biar Lebih Jelas Kelihatan Nyala Apinya Ini Api Kecilnya Seperti Ini Mati Ini Api Kecilnya Seperti Ini Saya Mulai Besarin Lebih Kelihatan Kalau Gelap Seperti Ini Api Yang Paling Besarnya Segini Lumayan Besar Besar Karena Diameter Kompor Stoof Fusion Track Ini Juga Lumayan Besar Di 6cm Diameter Bagian Stoof Kompor Sekarang Sekarang Saya Mau Boil Tes Ngetes Seberapa Cepat Api Dari Kompor Soto Fusion Track Stoof Ini Bisa Pedikan Air Ini Airnya Suhunya Normal Sudah 500ml Air Di Hidupkan Dulu Apinya Dari Api Yang Kecil Dulu Ini Sudah Api Kecil Dan Lalu Langsung Saya Besarin Apinya Yang Paling Besar Dan Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Ini Ditutup Dulu Aja Ini Sudah Satu Menit Saya Buka Aja Tutup Ya Sudah Menit Disempurna Di Satu Menit 39 Detik Dan Lumayan Cepat Bisa Melidikan Air Ya Seperti Biasa Sama Dengan Kompor Seperti Windmaster Soto Amikas Dan MSR Pocket Rocket Di Satu Menit 39 Detik Bi Coret Yang Terima Vamo Alk Trabah Trabah atau Dengren ו Enk ya setelah review, unboxing, boil test sambil masak teh goreng ini ya kesimpulannya dari review ini ya menurut saya dari kelebihannya ya kompor suatu fusion track stove ini menurut saya kompor yang sangat keren ya kerennya itu karena ukurannya yang compact dan ringan ya dan nyala apinya juga bagus ya, apinya keren menurut saya dan ya lumayan cepat ya, cepat termasuk cepat sih bisa mendidihkan air di 1 menit 39 detik tadi ya di bawah 2 menit itu termasuk cepat buat kompor kanister seperti ini ya kanister stove atau disebut lainnya single burner stove ya yang memakai odi gas seperti ini kompor ini emang ditujuin ya, pastinya buat tingkatan outdoor ya seperti hiking, trekking, climbing, wall climbing, backpacking, backpacking ya yang butuh ukuran komporan compact-compact ini sangat direkomendasikan banget sih dan pada saat emergensi ya, atau keadaan darurat kompor soto fusion track ini juga bisa diandalkan ya, bisa digunain pada emergensi tertentu ya, keadaan darurat tertentu seperti bencana alam ya, jadi segitu aja review ngebahas outdoor gear baru saya di perkomporan yaitu soto fusion track ini, semoga video ini bermanfaat dan terimakasih telah menonton salam makan salam makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati